Petir menyambar rumah warga Dusun 4 Desa Kimak, Kecamatan Merawang, ketika terjadi hujan deras. Akibat sambaran petir itu, bagian atap rumah serta peralatan elektronik yang berada di dalamnya mengalami kerusakan. Setidaknya dua rumah rusak parah dan tiga rumah lainnya rusak ringan akibat sambaran petir. Warga mengaku sedang berada di dalam rumah saat peristiwa itu. Seluruh instalasi listrik terputus di sambar petir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah warga kalau yang parah itu ada dua. Terus yang agak kecil-kecil itu ada yang satu, dua, tiga, tiga. Yang ringan pak ya? Ya, benar. Ini kejadiannya dibarangin hujan deras enggak pak? Hujan lebat, benar. Ini rumah warga yang terkena itu apa saja yang rusak? Yang kerusakannya rumah itu asbest, beton-beton itu belum belubang. Jadi banyaklah sekitar dalam-dalam rumah, alat peralatan juga, tepi, hulkas, jenis-jenis untuk masak kosmos, rusak semua itu. Berugian kira-kira puluhan, puluhan juta. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Bangka telah mendatangi rumah korban guna memberikan bantuan terpal. Warga juga berharap ada bantuan lainnya dari pemerintah untuk memperbaiki atap rumah dan perabotan yang rusak parah. Dari Merawang Kabupaten Bangka, Firman Saat TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!